Oke, nah Mbak May ini dulu mengikuti Olimpiadi tahun 2012, bulu tangkis ganda putri ya. Aku punya tayangannya, coba kita lihat tayangannya yuk. Oke, nah Mbak ini waktu kemarin ganda putri yang Mbak May 2012 ya. Negara mana yang menang? Cina. Cina. Kayaknya lawan terberat itu Cina, terus kemarin Malaysia juga jago ya tahun ini ya? Eee, sebenarnya sih semua lawan gak ada yang bisa dianggap berat atau enteng tergantung kita persiapannya. Kembali lagi ke kita, kesiapan diri kita sendiri. Ketenangan juga, semua. Nah repasnya juga loh, tapi gini, tahun ini menjadi juga hadiah untuk ganda putri khususnya karena semuanya rata-rata sudah megang emas ya. Bahkan untuk ganda putri, perak pun belum enggak ada ya? Iya, untuk sejarah ganda putri, kemarin makanya pas Grace Apri masuk semifinal, itu aja sudah histori sejarah terbang. Wow! Apalagi dengan ini dapat medali emas, benar-benar ya. Oke, kalau yang Indonesia paling sering kalau untuk singlenya, emas ya. Tapi kalau ganda putri, ini kan baru tahun ini nih. Jadi sebelumnya bahkan langsung di emas atau? Sebelum-sebelumnya kita hanya paling, paling bagus itu pencapaian sampai perempat final delapan besar. Oh! Karena sistemnya kan memang kalau dilihat mungkin ada yang mengikuti sistem kemarin, kan dia setengah kompetisi dulu, setelah juara grup baru dipertandingkan perempat final. Perempat final itu sudah sistemnya sistem gugur. Tapi sebelum masuk ke Olimpiade, pasangan mereka berdua ini di tanah air sendiri sudah diperhitungkan belum? Sudah, kemarin kan di Januari pun di awal tahun setelah setahun lebih ada pandemi ini kan Grace Apri sudah bisa juara untuk pertama kali di Super 1000. Kita kalau di badminton Super 1000 itu, kalau seri-seri dia paling tinggi. Paling tinggi? Selain yang memang ada title seperti O-Lenglen, World Championship, dan lain-lain ya. Tapi bisa dibayangin ya. Perhatian. Dia menjaga stamina banget, apalagi di situasi yang seperti ini ya. Oke, nah dalam gelu tangki, teknik apa sih Mbak? Yang paling sulit? Kalau buat kita semua teknik sih sebenarnya sulit. Cuma mungkin kembali lagi kalau dari Kak Ruben misalnya, apa kira-kira yang paling sulit gitu. Kalau terima smash, aku masih, ah gitu. Aku nggak bisa terima smash. Kalau aku smash, dia aku lebih smash, dia lebih cherry bell ya. Iya, cherry bell. Kita lebih ke situ. Oke, nah sekarang kita akan tantang Mbak Meliana untuk ajarin host untuk servis dan smash. Oke. Ya, ada. Mbak, ini rakyat pernah menang lomba RW belakang, Mbak. Jadi ini bukan sembarangan rakyat. Betul.